Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ustazah Citra Kali ini kita akan belajar mengenai merawat tubuhku Di tema 1, subtema 3 Selamat menyaksikan Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3 Let's go Pembelajaran pertama Melukis dengan jari Ada 3 cara melukis dengan jari Yang pertama, siapkan cet air Yang kedua, ambil cet warna dengan jari Yang ketiga, tempelkan jari ke kertas Nah anak-anak Melukis dengan jari disebut juga finger painting Aturan menjaga kebersihan tubuh di rumah Setelah tadi kalian melihat melukis dengan jari Seperti apa contohnya, bagaimana digambar Nah sekarang, kalau kalian sudah melukis dengan jari Harus mencuci tangan Ya, cuci tanganmu setelah melukis dengan jari Jagalah kebersihan tubuhmu selama di rumah ya anak-anak Cara menulis dengan benar Ada 3 cara menulis dengan benar Cara pertama, posisi tubuh harus tegak saat menulis Nah perhatikan pada gambar yang saya kasih ya di video ini Yang kedua, letakkan buku di atas meja Dan yang ketiga, pegang pensil dengan benar Pembelajaran ketiga Cara merawat gigi dengan benar Sikatlah gigimu setelah makan Supaya gigi tetap bersih Perhatikan ya cara menikat gigi berikut ini dengan benar Yang pertama Oleskan pasta gigi pada sikat Yang kedua Sikat gigi bagian depan Yang ketiga Sikat gigi bagian dalam atas Yang keempat Sikat gigi bagian dalam bawah Dan yang kelima Kumur dengan air bersih Membandingkan banyak kumpulan benda Nah perhatikan anak-anak Di gambar tersebut Ada lilin dan ada gambar lampu Di gambar lilin Di kotak pertama Ada lilin berjumlah berapa ya anak-anak Ya Lilin di kotak pertama Berjumlah empat lilin Lilin di kotak kedua Berjumlah dua lilin Ayo yuk kita bandingkan bersama Empat lilin Berarti lebih banyak atau lebih sedikit dari dua lilin nih Ya Empat lilin lebih banyak daripada dua lilin Sekarang Sekarang lihat Di kotak pertama Ada lampu Satu lampu Dan di kotak kedua Ada tiga lampu Kira-kira Satu lampu Lebih banyak atau lebih sedikit ya Ya Benar Satu lampu Lebih sedikit daripada Tiga lampu Nah Sekarang Manakah yang lebih banyak Di gambar pertama Ada gambar sapu tangan Di kotak pertama Terdapat Empat sapu tangan Di kotak kedua Terdapat Tiga sapu tangan Mana di antara Dua kotak tersebut Yang paling banyak Sepu tangannya Kotak pertama Atau kotak kedua Ya Kotak pertama Karena sebanyak Empat buah sapu tangan Lihat Gambar pesawat Di video berikut Ada dua Pesawat terbang Di kotak pertama Dan di kotak kedua Ada satu Kira-kira mana ya Pesawat terbang yang lebih banyak Di kotak pertama Atau di kotak kedua ya Iya benar Di kotak ke Satu Yang lebih banyak Karena Dua pesawat terbang Lebih banyak dari satu Pesawat terbang Aturan merawat Kesehatan gigi Dan kulit Mandi dapat Merawat kesehatan kulit Sikat gigi Dua kali Sehari Yaitu Pagi dan malam Pembelajaran Keempat Cara merawat kuku Dengan benar Potonglah kukumu Saat sudah panjang Agar tetap bersih Ya anak-anak Melukis dengan jari Yang kedua Melukis dengan jari Dapat menggunakan Jiplakan tangan Anak-anak Nah Setelah hasil jiplakannya Selesai Kamu dapat Mewarnai Hasil jiplakanmu Yuk Kita baca Sama-sama Kata-kata berikut ini Dengan nyaring Menjaga Kebersihan Lingkungan Tubuh Yuk kita lafalkan Huruf vokal dan huruf konsonan Bersama-sama A I U E O Itu namanya huruf vokal Sekarang kita lafalkan Huruf konsonan Yuk bersama B M N P T Pembelajaran Lima Mengerutkan Sekelompok Bilangan Nah Dilihat Ada Apel Di kotak A Ada berapa jumlah Apel ya Ya Di kotak A Ada dua Apel Di kotak B Ada tujuh Apel Dan di kotak C Ada Lima Apel Yuk kita urutkan Jumlah apel Dari yang terbanyak ya Ya Apel di kotak B Yang pertama Yang kedua Apel di kotak C Dan yang ketiga Apel di kotak A Terdapat Angka Enam Delapan Sepuluh Sembilan Tujuh Yuk kita urutkan Dari yang paling kecil Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Pembelajaran Enam Cara Merawat Telinga Ada tiga Cara Merawat Telinga Yang pertama Siapkan Sapu tangan bersih Yang kedua Basahilah Sapu tangan Dengan air Yang ketiga Bersihkan telinga Secara hati-hati Aku Merawat Kebersihan Kuku dan Telinga Potonglah kuku Seminggu sekali Dan bersihkanlah Telingamu Setiap hari Ya anak-anak Membandingkan Dan mengurutkan Bilangan Tujuh Kurang dari Sembilan Tujuh Lebih dari Empat Ada Angka Delapan Dan Angka Tiga Kira-kira Delapan Itu Lebih dari Tiga Kurang dari Tiga Ya anak-anak Dan soal yang kedua Ada angka Empat Dan angka Lima Kira-kira Empat Kurang dari Lima Atau Lebih dari Lima Ya Ya Empat Itu Kurang dari Lima Urutkan Bilangan Berikut ini Dari Yang terkecil Yuk Kita urutkan Sama-sama Yuk Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Nah Bagaimana Anak-anak Sudah mengerti Belum Mudah-mudahan Mengerti Ya Kalau nanti Ada yang belum Mengerti Boleh ditanyakan Di pertemuan Berikutnya Saksikan kembali Video Berikutnya Ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye